Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Besok hari disini dan sobat disana Meski jarak kita jauh Tapi kita masih bisa saling berbagia Sobat sekalian Hari kali ini akan membahas tentang Alokasia Species Sulawesi Atau Alokasia Tandurusa Orang-orang menyebutnya Alokasia Jekicen Eh, Jeklin dia Jekicen Nah, sebenarnya namanya apa sih Alokasia ini Oke, kita akan lihat detailnya Karena nama Jekicen ini Mengundang banyak kontroversi Apa alasannya? Mari kita ulas lebih jauh Sobat sekalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sobat sekalian Sobat sekalian Jadi di Sulawesi ini Sobat sekalian Sobat sekalian Sobat sekalian Sobat sekalian Yang bisa ditemukan Ini juga S.B. Sulawesi Yang Banyak orang Sulawesi Mengklaim bahwa ini Zebrina Padahal ini berbeda Fari buktiin ya Kalau itu bukan Zebrina Itu perlihatan Fari akan bahas lebih detail Nanti di video lain Untuk perbedaan yang S.B. Sulawesi ini Dengan Zebrina Oke, mata nggak bisa Bohong ya Coba di Zoom tangga daunnya Sama atau tidak Sama atau beda? Beda Bagus yang mana nih? Yang Zebrina Keduanya bagus Cuma beda karakter ya Dan dari segi daun juga Berbeda Nanti Fari akan bahas Bahwa ini bukan Zebrina Tapi spesies Sulawesi Dan masih ada banyak lagi Untuk yang spesies Sulawesi Yang sebenarnya sangat berpotensi Ada Baginda Ini namanya Indonesia banget nih Fari Lebih setuju Lebih afdal Nama Indonesia Baginda Ini juga bagus Ini dari Sulawesi Nah, kita akan bahas Alokasia S.B. Sulawesi Yang Tandu Rusa Sebenarnya Ditemukan di mana Untuk alokasia Tandu Rusa ini Ini ditemukan Di Sulawesi Utara Tepatnya Di Pinolusian Bolangmondo Balongmondo ya Oke, Fari Mendapatkan info Dari Teman yang ada di Sulawesi Bahwa Alokasia Tandu Rusa ini Ada beberapa varian Sumpah sekalian Bentuk daunnya Berbeda-beda Ditemukan Tepatnya Di Pergebunan Di area perusahaan Pergebunan Di Pinolusian Bolangmondo Selatan Sulawesi Utara Sumpah sekalian Dan ini pertama Ditemukan 2006 2006 Pertama ditemukan Dan Kenapa Namanya Belum resmi Atau Belum Teregistrasi Karena Ini masih Termasuk Temuan baru Sumpah sekalian Dan Kemarin Sempat Kontroversi Bahwa Alokasia ini Akan disematkan Nama Jeklin Setau Fahri Mbak Jeklin ini Adalah Pedagang Pengumpul Alokasia Di sana Jadi ada Hunter Orang-orang Yang mencari Di Hutan Alokasia ini Kemudian Dikumpulkan oleh Mbak Jeklin tersebut Dan Dijual Dan Mbak Jeklin ini Ingin sekali Menyematkan Namanya Menjadi Alokasia Jeklin Dari Fahri Pribadi Fahri Kurang setuju Ya Sumpah sekalian Karena Kenapa Untuk kita Menyematkan Nama kita Di sebuah Tanaman itu Sebaiknya Untuk orang-orang Yang Kita menghormati Orang-orang Yang sudah Mendedikasikan Namanya Untuk tanaman Contohnya Kalau Anggrek nih Ada Dendrobium Sutiknoi Kemudian Sibidium Hartinah Kemudian Ada Fabio Pedilung Supardi Yang dari Papua Mereka Memang Tokoh tanaman Yang sudah Lama-malang Melintang Di dunia Tanaman Kemudian Contoh Yang dari Luar Ada Roberto Burlemax Beliau Adalah Kolektor Aroi Ternama Dan Juga Ahli Landscape Tanaman Di Abad 20 Sekarang Beliau Sudah Kemudian Filodendron Juppi Itu Untuk Menghargai Juppmonen Beliau Pengamat Aroid Kemudian Filodendron Mayoi Untuk Menghargai Dokter Mayoi Kalau Kita Masih Belum Lama Di Tanaman Dan Baru Perdagang Kelasnya Kok Rasanya Kurang Afdol Kalau Kita Ingin Menyematkan Nama Kita Di Tanaman Kecuali Kalau Kita Menyilang Sendiri Seperti Pak Nugrus Yang dari Semarang Penyilang Kanadio Oke Oke Saja Nama Kita Mau Disematkan Untuk Silangan Kita Tapi Kalau Untuk Spesies Yang Dari Alam Apalagi Dari Sulawesi Fahri Rasa Lebih Afdol Kalau Namanya Yang Indonesia Banget Mbak Jeklin Itu Kalau Orang Mendengar Jeklin Tidak Akan Terbayang Bahwa Dia Orang Indonesia Tapi Kalau Seperti Supardi Hartinah Tum Itu Indonesia Banget Dan Tandurusa Itu Malah Indonesia Banget Atau Sulawesi Nc Itu Indonesia Banget Jadi Fahri Pengennya Untuk Tanaman-tanaman Yang asli Indonesia Itu Namanya Bisa Indonesia Mewakili Bahwa Identitasnya Itu Berasal Dari Indonesia Sobat Sekalian Jadi Ternyata Penemu Pertamanya Bukan Mbak Jeklin Tersebut Tetapi Masyarakat Di Sekitar Sana Kalau Dari Info Dari Orang Sana Yang Menemukan Bahwa Yang Menemukan Adalah Penduduk Sana Dan Ini Belum Masuk Ke Daftar Tanaman Jadi Perlu Diregistrasikan Jadi Fahri Harap Nanti Kedepan Ini Diregistrasi Dengan Nama Yang Indonesia Seperti Selawesi NC Atau Tandun Rusa Contohnya Adalah Ini Ini Termasuk Anggrek Temuan Baru Spesies Baru Ini Phlynopsis Kapuasensis Ini Yang Menemukan Cerita Dari Teman Saya Mas Gun Gugun Orcit Beliau Yang Menemukan Pertama Kali 2007 Atau 2008 Fahri Agak Lupa Dan Beliau Juga Tidak Mengklaim Namanya Jadi Gugun Palenopsis Gugun Atau Gundawan Tapi Beliau Akhirnya Diregistrasikan Nama Daerahnya Yaitu Kapuasensis Palenopsis Kapuasensis Karena Ditemukan Di Kapuasulu Kalimantan Jadi Kalau Kapuasensis Itu kan Indonesia Banget Ini Sulawesi Sengsis Sulawesi Banget Itu harapan Kami Karena Ternyata Banyak Sekali Yang WA DM Saya Kemudian Messenger Di Facebook Intinya Teman-teman Keberatan Kalau namanya Jadi Jegijan Atau Jekrin Tadi Ya Gitu Ya Mbak Jekrin Semoga Menonton Video Ini Kami Gak Maksud Menyinggung Cuman Ini Opini Kami Atau Argumen Kami Seperti Ini Sangat Indah Sangat Berpotensi Untuk Tanaman Koleksi Yang Kita Juga Bisa Export Tapi Sebaiknya Untuk Saudara-saudara Kita Sini Halo Yang Ada Di Sulawesi Saudara-saudara Aku Yang Ada Di Sulawesi Apakah Reba Bajibajiki Apakah Reba Bajibajiki Oke Sobat Sekalian Yang Ada Di Sulawesi Sebaiknya Sobat Jangan Memburu Terus Yang Ada Di Sulawesi Dibudidayakan Dulu Kalau Mau Dijual Jangan Dijual Kilowaan Sobat Sekalian Jangan Dijual Kilowaan Cabutan Nanti Lama-lama Habis Sobat Sekalian Kasian Generasi Kita Yang Akan Datang Anak Sucuk Kita Udah Nggak Ada Nanti Di Habitannya Ya Kan Sayang Sekali Karena Ini Berpotensi Sobat Sekalian Baginda Ini Juga Berpotensi Ambil Secukupnya Di Alam Kita Berdayakan Kita Perbanyak Dulu Nanti Dijual Kalau Udah Jadi Gini Dan Harganya Juga Lumayan Kalau Udah Jadi Sobat Sekalian Bisa Jual 5 Juta Ini Udah Jadi Seperti Ini Beda Kalau Kiluan Kiluan Satu Kiluan Dapat Banyak Sayang Banget Kalau Dijual Kilo Kayak Jual Kangkung Sumpah Sekali Sayang Sekali Kita Kurang Meragai Tanaman Kesanya Kalau Dijual Kilo Jadi Kayak Jual Media Kalau Kilo Kalau Bisa Jual Yang Sudah Jadi Seperti Ini Berpotensi Untuk Diekspor Ini Akan Mengangkat Bijak Sobat Sekalian Jangan Sampai Dihabisi Dijual Kilo Sayang Banget Fahri Paling Ngeri Kalau Lihat Orang Yang Jual Kilo 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 Mau Kilo 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 Sobat Sekalian Alokasia Tandu Rusa Ini Memang Tentuk Mirip Sekali Tandu Rusa Kemudian Struktur Daurnya Ini Lidery Atau Kasar Dan Seperti Ada Bulu Kelihatan Dan Gradasi Warnanya Itu Sangat Bagus Ada Kekuningan Atau Hijau Kupus Kemudian Ada Warna Gelap Hijau Kehitaman Gradasi Warnanya Sangat Bagus Alokasia Tandu Rusa Dan Vains Atau Urat Urat Daun Terlihat Sangat Jelas Seperti Masel Bagus Sekali Untuk Daun Alokasia Tandu Rusa Dan Petiolet Atau Tangke Daun Ini ketika Kurang Cahaya Akan Memanjang Seperti Ini Tapi Ketika Cahaya Cukup Dia Tajuk Akan Pendek Dan Motif Atau Struktur Pada Tangke Daun Ini Halus Dan Ada Guratan Seperti Mosaic Seperti Atau Hampir Mirip Seperti Pada Alokasia Zebrina Ini daun Dari Alokasia Tandu Rusa Jadi Untuk Mbak Jacqueline Memang kita Apreciate Karena Memang Mbak Jacqueline Ini Pertama Yang Mempopulerkan Untuk Alokasia Tandu Rusa Ini Mbak Jacqueline Jadi Untuk Nama Dagang Oke lah Pakai Nama Jacqueline Tapi Fahri Harap Untuk Nama Registernya Nama Resmi Secara Ilmiahnya Yang Indonesia Seperti Tandu Rusa Atau Alokasia Sulawesi SC Bagus Sobat Sekalian Jangan Kemana Mana Video Selanjutnya Fahri Akan Bahas Bedanya Alokasia SP Sulawesi Yang Orang Orang Sana Katanya Ini Adalah Zebrina Nah Fahri Akan Jelaskan Perbedaannya Yang Zebrina Endemik Filipin Kok Katanya Ada Di Sulawesi Apakah Benar Sobat Penasaran Jangan Kemana Selalu Ikutin Channel Fahri Orki Dadah Oke Itu Tentang Alokasia Tandu Rusa SP Sulawesi Yang Semoga Kedepannya Akan Direkister Dengan Namanya Indonesia Bukan Jadi Fahri Harap Teman Teman Sekalian Mulai Sekarang Jangan Sebut Alokasia Jekijan Atau Jekli SP Sulawesi Gitu Atau Tandu Rusa Semoga Video ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai Tampai Terima Tampai Jekli Jekli